selamat menikmati malam bisa dipastikan berat untuk bangun sholat subuh apalagi sudah lewat tengah malam menjelang dini hari baru tertidur nah itu berat banget untuk dibangunkan sholat subuh paling tidak jam-jam 10 atau jam 11 lah itu sudah tidur sudah siap-siap untuk tidur, rebah berdoa dan sudah lelap yang kedua pasang alarm nah ketika pasang alarm ini pilih nada dering yang keras yang bisa mengagetkan jangan pilih nada dering yang lembut nanti kalau nada deringnya lembut atau pelan malah seperti kita terbuai jadi tidurnya makin lelap nah kemudian terkait dengan alarm ini jauhkan posisi alarm yang sekarang mungkin alarm itu ada di setiap HP sudah ada alarm ya kalau dulu jam weker jangan diletakkan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan kita nah ini biasanya suka gak sadar ya begitu alarm berbunyi sebenarnya sadar kita sadar itu artinya kita melek kita bangun tapi kita lupa kalau kita punya niat mau sholat subuh sehingga tangan ini gak sadar pegang alarm kemudian dimatikan terus tidur lagi bahkan 5 menit kemudian alarm berbunyi dimatikan lagi kemudian tidur lagi alhasil lewat itu waktu sholat subuh kemudian yang ketiga berdoa sebelum tidur berdoa sebelum tidur mohon minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diizinkan untuk bangun sholat subuh diberi kekuatan bisa bangun pada saat waktu sholat subuh sebab hakikatnya orang yang tidur itu rohnya jiwanya digenggam oleh Allah ketika Allah menghendaki dia bangun maka digembalikan lagi jiwa itu atau roh itu ke dalam jasad sehingga bisa bangun lagi tapi ketika ajalnya memang sudah sampai maka roh atau jasad itu digenggam oleh Allah seterusnya dan dia gak bisa bangun-bangun lagi maka sebelum tidur berdoa kepada Allah minta izin supaya Allah bangunkan Allah sadarkan kita pada saat waktu sholat subuh kemudian tips yang keempat pesan kepada teman yang tidur di sebelah kita kalau memang ada teman atau orang tua kita atau siapapun ya kalau memang bangun duluan tolong bangunkan saya ya minta dibangunkan kepada teman-teman atau siapa orang tua atau keluarga yang saat itu tidur bersama-sama kalau memang ada yang bangun duluan pada saat sholat subuh ya pesen tolong bangunkan saya kalau gak bangun-bangun dipaksa atau dipercikkan air atau gimana caranya supaya bangun dan yang terakhir yang paling penting adalah harus ada niat niat yang kuat mau bangun sholat subuh harus ada niat yang kuat mau bangun sholat subuh dari mulai niat itu ditata dari mulai sebelum tidur niat pengen keinginan bisa bangun pada saat sholat subuh nah biasanya kalau niatnya kuat keinginannya kuat dari awal sebelum tidur itu walaupun gak ada alarm akan terbangun secara otomatis dan begitu terbangun lalu ingat niatnya langsung walaupun ngantuk-ngantuk berat dipaksa beranjak dari tempat tidur kemudian menuju ke kamar mandi ambillah air wudhu dan satu lagi satu lagi ternyata ada tipsnya ya bisa juga dipraktekan sebelum tidur minum yang banyak minum air putih yang banyak sebab kadang-kadang ketika sebelum tidur kita minum air putih yang banyak di tengah-tengah tidur itu ada rasa kebelet pipis nah itu akan terbangun nah setelah terbangun ke kamar mandi ya jangan balik tidur lagi setelah ambil air wudhu dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh itu kira-kira tips kalau itu terjadi pada diri sendiri nah bagaimana tips dan trik jika kita ingin membangunkan keluarga kita atau adik-adik kita atau mungkin anak-anak kita ketika waktu setelah subuh tiba ya tadi kita sarankan kita kondisikan dengan tips dan trik yang awal tadi kemudian kemudian kalau memang kita sudah bangun terlebih dahulu cara membangunkannya adalah pertama kita pegang kakinya jadi membangunkan itu jangan langsung tangannya ditarik atau jangan langsung badannya digoyang-goyang atau kepalanya ditoyor-toyor tapi mulai dengan kaki goyangkan kaki pijit-pijit kaki pelan-pelan tapi pikiran tetap kepada Allah sambil berdoa Ya Allah Engkau yang menggenggam ruhnya Ya Allah Engkau yang menggenggam jiwanya kembalikan jiwanya kembalikan ruhnya bangunkan adikku bangunkan anakku ini supaya melaksanakan selat subuh sambil dipegang-pegang kakinya dipijit-pijit kakinya pelan-pelan sambil di kasih tahu diingatkan lagi ayo nak adik ini waktu selat subuh yuk bangun dulu ini saatnya kita ibadah menghadap kepada Allah sambil dipijit-pijit kakinya sambil didoakan terus kepada Allah nah setelah mulai sadar ya boleh juga diambilkan segelas air putih kemudian diminumkan nah setelah mulai sadar lagi boleh kita rangkul kemudian didudukkan dilus-lus punggungnya ya diusap-usap punggungnya supaya saraf-saraf peredaran darah semuanya kembali lancar nah sehingga ya seger lagi dan bisa bangun ya memang itu berat karena sedang tidur sedang istirahat harus bangun berat tetapi ketika itu diniatkan dipaksakan apalagi sudah terkena air wudhu insyaallah akan hilang semua rasa malas itu Rasulullah s.a.w. meriwayatkan di dalam hadis bahwa orang yang tidur itu ada tiga ikatan di kepalanya ketika bangun dia berdoa berdoa atau bersyukur Alhamdulillah lalzi ahyana ba'adama amatana wa'ilaihin nusyur maka satu ikatan terlepas atau berdoa atau wajah istighfar pokoknya bangun tidur langsung berdikir ingat kepada Allah satu ikatan lepas kemudian ketika dia bawa ke kamar mandi kemudian dia ambil air wudhu maka satu ikatan lagi terlepas dan ketika dia lanjutkan dengan sholat melaksanakan sholat apakah itu sholat sunnah atau tahajud atau sholat subuh maka ketiga ikatan ketiga terlepas jadi lepas semua ikatan itu sehingga badan seger lagi yang memang harus dipaksa dan satu lagi dalam riwayat disebutkan orang yang tidur tidak bangun pada saat subuh itu telinganya dikencingi setan menjadi WC-nya setan telinga kita ini jangan mau maka itulah beberapa tips trik dan juga motivasi dari hadis Rasulullah agar kita selalu semangat dan rutin giat kita paksakan untuk bangun pada saat waktu sholat subuh dan melaksanakan sholat subuh bagus lagi kalau rumah kita dekat dengan masjid bagi yang laki-laki berjamaah di masjid itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Jazakumul Khayro telah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton